Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini aku mau buat video perlengkapan apa aja sih perlengkapan newborn yang harus disiapin anti mubazir karena bener-bener aku belinya tuh sesuai dengan apa yang aku butuhkan gitu dan ini lumayan hemat ya say sekarang ini beli di kumar semua nah yang pertama ada perlengkapan bayi nah ini aku dapet yang ini, ini kado jadi aku gak tau belinya dimana dan harganya berapa nah setau aku ini tuh enak banget bisa multifungsi tuh, 1, 2, 3 belum dibuka ya karena ini kan masih baru kado terus dia tuh gak pake bak mandi jadi si baby kita itu gak kena kotor air itu lagi, air itu lagi jadi airnya ganti, jadi bak mandinya itu dibuka aja biasa terus nanti pakai air hangat kan nanti si babynya taruh disini jadi airnya tuh mengalir terus kayak kita mandi terus yang kedua aku ada si handuk handuk aku beli dua ini yang ukurannya by the way ini aku ini ya bener-bener 100% cotton aku gak mau ngasih yang kasar-kasar ke baby aku by the way ini ukurannya berapa ya oh iya ini ukurannya 50 x 100 cm nah ini dari little farmer's house si little teri gitu aku lupa harganya berapa nanti aku tekinnya ini tuh lembut banget nah ini yang kecilnya motifnya juga banyak kalian bisa pilih ini tuh lembut banget terus kayak nyaman gitu terus yang kedua itu dari little farmer's house juga yang baru ini size-nya lebih besar 60 x 120 cm dia bener-bener terniat karena plastiknya pun bagus nah ini aku suka ini tuh lembut banget dia tuh kayak handuk-handuk model Jepang gitu tipis tapi bener-bener nyerap nyerap air udah gitu lembut aku beli-beli warna-warna yang netral aja sih karena kan kita gak tau ya nanti si babynya itu yang keluar cewek ataupun cowok gitu walaupun kita udah tau di WSG jenis kelaminnya itu ya tapi kan walau walau walam mesin dan manusia aja akan bisa salah nah yang kedua ada perlak aku perlak beli dua yang satu perlak untuk tidur yang satu perlak untuk changing gitu ya untuk ganti baju jadi kan walaupun udah diandukin takutnya masih basah gitu jadi si babynya ini taruh di perlak dulu oh iya perlaknya itu dari sugar baby tuh 90 x 60 cm size-nya terus katanya ini tuh premium air felt rubber coat sheet tuh jadi ini kayaknya enak banget emang enak seenak itu lembut aku tuh suka barang-barang baby tuh lembut-lembut banget nah aku pilih motif motif yang star jadi dia tuh ada dua nah yang satu ini biru polos yang satu sisi yang satu sisinya star gitu ini tuh karetnya tuh halus banget lembut gak keser jadi ini aku pake ketika mau banti baju aja kalau habis mandi si perlak ini takutnya kan namanya bayi pipis-pipis terus jadi ketika udah mandi biasanya gitu udah diandukin udah mau gak pakein baju nih tiba-tiba pipis gitu kan sayang kalau ditaruh di kasur bayi jadi harus sedia perlak ini nah ini yang rame banget tadaaa aku beli tas ini dari Kinderken ini tuh enak banget simpel jadi kalau misalkan habis mandi tinggal bawa aja nih set jadi gampang ini harganya berapa ya tas Kinderken 159 ribu ini tuh bahannya juga enak dia bahan apa ya aku lupa namanya pokoknya enak gitu deh yang pertama ada ini pembalut aku nanti ketika lahiran si dari softek maternity yang 20 pack jangan lupa beli itu ya temen-temen ketika mah lahiran terus aku juga sediain pisu kering ini aku beli-beli aja sih takutnya kan butuh ketika nanti di rumah sakit dan kita kan gak tau ya lahirannya mau siang atau malam terus aku beli satu pack sweet salt rental pack kenapa aku beli yang kecil karena aku coba-coba dulu aku takutnya baby aku tuh gak cocok pake produk yang ini jadi gak mau bazir gitu loh untuk beli-beli yang lain eh beli-beli yang lain jadi gak mau bazir gitu nah ini tuh ada free stickernya gitu lucu free stickernya ini isinya ada wave ya ada si baby powder ada baby powdernya terus ada baby hair lotionnya dan ada dan ini ada baby bathnya ini hair and body jadi kalau si baby gitu kan biasanya bisa buat shampoo ataupun buat sabun badannya dia terus sama sama minyak telon yang ukuran 20 ml eh 13 ml ini murah murah terus aku juga punya pembersih hidung dia tuh ada banyak ya pembersihnya itu tapi aku pilih yang ini yang ini aja jadi bisa dipump gitu kalian kalau misalkan dulu itu kita dibersihin hidungnya tuh disedot gitu kan sama ibunya cuman kita gak tau ya si ibunya itu di dalam mulutnya itu ada bakteri apa aja jadi lebih aman kayaknya pakai ini terus ini aku ada newborn cream dari cousin ini kayaknya lotion aja deh oh iya lotion lotion baby biar kulit baby kita tuh gak kering nah disini ada dua kasa steril dari husada aku beli dua dulu karena nanti gampang beli lagi terus ada cotton ball juga dari mid soft aku beli dua juga terus ada tisu basah ini sebenernya aku yang mau stock dari lama sih tisu basah jadi aku gak beli lagi tisu basah terus nah ini ada manicure pedicure baby dari little baby ini ada sisirnya ini belum aku buka jadi sisirnya ini halus ini yang halusnya tuh sama yang biasa sisir untuk anak yang lebih yang udah ada rambutnya kayaknya lah ya udah agak dewasa nah ini ada penjepit kuku bayi ini aman banget sih katanya terus ada gunting bayi juga yang kecil terus sama pengikir jadi nanti kalau misalkan si kuku bayinya sudah digunting kan masih ada gak lancip-lancip gitu ya jadi bisa dikikir gitu dari little baby terus aku minyak tolon itu ada tiga yang pertama dari my baby ini tuh udah juara banget si my baby ini nah ini tuh katanya plus anti nyamuk 8 jam jadi gak cuma selain untuk menghangatkan si baby kita jadi ini untuk supaya anti nyamuk juga dan buah ini the best aku udah nyobain berkali-kali aku sering pake si minyak tolon ini anti nyamuk juga dari baby rosy nah ini yang live one ini rasanya enak banget waginya dan ini yang original ini lavender kalau yang ini rasanya lavender waginya yang lavender eh kok dong baby rosy terus nah ini sleep baby aku beli satu doang karena ini sekalian nanti mau cuci perlengkapan baby aku detergen dari sleep terus aku sebenarnya galau pilihan si pepok ini aku pilih aku pertama aku cari-cari dulu pepok yang lumayan harganya hemat gitu gak terlalu mahal dan yang bagus dan banyak yang bilang katanya meris yaudah aku beli dulu yang isi 24 soalnya kalau beli banyak-banyak sayang kalau gak cocok sama kulit bayi terus jangan lupa sediain cotton bud yang kecil aku beli dari pigeon beli satu dulu aja terus aku sediain dia per krimnya sebenarnya banyak sih yang lebih bagus cuma harganya kan mahal karena kita gak tau bibi kita cocoknya yang mana jadi aku beli yang sleep baby dulu dan ini juga lumayan bagus kok banyak yang bilang gitu terus ada apa lagi oh iya karena gak boleh pakai bedak ini ya powder jadi aku siapin bibi powder compactnya dari pigeon nah tuh jadi ini tuh kayak bedak kita biasa gitu tapi ini lebih lebih apa bahan-bahannya tuh lebih natural lebih alami bibi compactnya dari pigeon ada apa lagi ya di depan oh iya ini ada baby colon gel dari sweet cell aku enak aku suka banget ini nih sumpah ini sering aku pakai juga jadi kayak untuk parfum gitu cuma untuk di baju ataupun di badannya baby nah ini emas jadi ketika baby kita udah selesai atau sebelum mandi dijemur jangan lupa pakai emas ini kan ada juga yang pakai kacamata ya cuman aku belum berani pakai kacamata karena masih ngebur banget jadi aku pakai yang kai dulu terus oh iya aku sebenarnya beli perlak gumo sih cuman kayaknya belum nyampe jadi untuk sementara aku udah beli ini dulu nih ini kayak sapu tangan sapu tangan tuh ini dari liby ada 3 motif aku beli 3 dulu ini bahannya enak banget lembut banget si liby tuh jadi ini tuh bisa buat apa aja buat bersihin gumo atau buat yang lain bersihin-bersihin kotoran si perlak eh si perlak terus yang kedua adalah perlengkapan menyusui ini yang aku baru beli itu cuma 2 produk bantal menyusui dan pumping dari real buff real buff atau real buff nah ini udah pernah aku review di video sebelumnya atau video yang lain ini worth it banget dibeli karena ini harganya murah dan nyaman oke yang real buff ini aku beli di e-commerce ini suami aku yang beli isinya jadi dia itu di dalamnya ada nah ini masih baru kayak untuk tombol power tombol pumping tombol pumping ini katanya juga eh ini juga katanya sebelum kita di pumping tuh dia bisa di massage dulu jadi si ininya tuh keluarnya bisa maksimal dan ini bisa sekaligus 2 terdapat 2 tapi belum termasuk ini ya ke kantung apa kantung asingnya apa sih namanya apa asik itu oke namanya lupa gue itu sama dapat chargernya juga untuk charger ini harganya 265 ribu wan terus disini juga ada cara-caranya tuh nah yang ketiga ada perlengkapan bobo nah disini aku beli kasur omilen yang pada series yang oval ini udah pernah aku review juga di video sebelumnya nanti tinggal ditonton aja terus aku beli pelak yang dari wonder pad dari little palmer's house ini size-nya 70 x 90 cm aku sebenarnya nanti ini kayaknya mau beli lagi deh karena cuma baru beli satu kamu tau gak ini tuh rasanya enak banget eh rasanya bahannya tuh enak banget jadi disininya tuh tutep yang pasti stretch nah disini tuh disisinya lembut banget jadi nyaman untuk si bobo bayi nah yang disini itu isinya kayak karet tapi waterproof gitu loh ini udah pernah aku coba buktiin dan ternyata ketika ininya basah ya gak tembus kesini ini aman tenteram damai udah gitu bahannya lembut jadi kalau misalkan ditaruh di kasur tuh gak bikin geresek-geresek si baby gitu kalau misalkan pakai perlak yang ini kan kasar ya bukan kasar maksudnya jadi gak enak gitu kalau untuk tidur karena kalau misalkan tidur kan kita butuhnya yang nyaman jadi pakainya yang ini jadi ini tuh bisa untuk selimut juga ataupun perlak juga ini enak banget aku suka banget dari wonder pet little palmer's house terus aku selimut beli dua yang ini dari kolaku btw ini ada free ini juga hanger gemes ya ini ada dua sisi yang satu sisi yang lembut ini dan ini untuk kayak menstimulasi si babynya gitu deh kayak ada rasa-rasa glitter-glitter apa sih pokoknya gini tuh dia lembut banget dari kolako kolako terus selimut yang kedua aku beli dari maison Elmesa nah ini selimutnya multifungsi sebenarnya bukan selimut sih ini lebih keblangket ya cuma bisa digunakan untuk selimut aku kasih tahu ya disini keterangannya bisa untuk selimut bisa untuk jadi ketika kita gendong si baby ini dia ada kepalanya ada kepala si babynya tuh jadi si babynya tinggal begini atau ketika kita lagi menyusui di tempat umum bisa kayak gini atau misalkan kita lagi mau gendong gendong dia di belakang bisa ditutupin kayak gini ataupun mau ditaruh di stroller jadi si strollernya itu ditutupin gini jadi aman ini wajib punya sih multifungsi banget untuk si baby kita kalau misalkan mau imunisasi atau mau kemol gitu dan ini bahannya lembut ini lembut banget stretchy banget lagi gemes udah udah itu aja kelengkapan untuk babak terus untuk perbajuan aku ini beli bener-bener ngecer jadi aku beli ini ada kayak kaos dalem si baby takutnya kan kalau siang-siang panas ya keringetan gitu jadi beli kaos dalem ini aku beli 3 dulu karena katanya sih si bayi itu kan cepet banget besarnya jadi belinya gak usah banyak-banyak oh iya aku beli mereknya yang Libby ini tuh lembut udah rekomendasi dari aku ya merek dari Libby itu gak cuma selain murah atau harganya terjangkau tapi dia bahannya tuh emang enak banget lembut gitu cuma ya motifnya Libby ya cuma itu-itu aja cuma ada warna gitu jadi gak ada motif lain tapi kalau misalkan untuk bayi atau baby newborn newborn kan ya mau kemana sih masih newborn yaudah pakai Libby tuh cocok lembut banget dan harganya super buper murah menurut aku terus ini ada yang lengan pendeknya dari Libby juga aku beli 3 ini tuh stretchy lembut dan gak panas dijamin nyaman banget untuk baby terus aku beli yang lengan putungnya juga ini dari Libby 3 juga Libby tuh warnanya itu-itu aja ya dan dia motifnya itu-itu aja yang lengan pendeknya juga aku beli 3 ini dari Hayayau dari Hayayau ini lumayan ada motifnya garis-garis gemes gemes jadi aku baju itu beli yang lengan pendek 3 lengan putungnya 3 eh lengan pendeknya 6 terus sama yang kos dalemnya 3 aku yang panjangnya itu sekalian niatnya kan emang buat tidur jadi aku beli yang jam jam sleep sleep jam nah ini dari Fulfi dia motifnya bagus banget sih keren tuh ada kancingnya juga sampai bawah ini aku beli Fulfi 3 tuh motifnya gemes-gemes banget aku beli untuk yang size dari 3 sampai 6 mon karena takutnya kekecilan gitu ini 5 sampai 7 kilo oh iya jadi si bawahnya itu gak usah pakai sarung kaki lagi karena dia udah sampai kaki sampai bawah cuma kalau ini harus pakai sarung tangan gitu terus aku juga beli dari si Boya nah ini agak kecil karena dari 0 sampai 3 bulan dia kalau dia ada kakinya ada lubangnya jadi harus pakai kaos kaki kalau misalnya mau bobo cuma dia enaknya itu resletingnya itu ada 2 dari atas juga dan dari bawah juga jadi memudahkan kita untuk mengganti si baby bajunya maksudnya jadi total baju panjangnya ada 4 baju pendeknya ada 6 singletnya ada 3 dan kaos dalamnya ada 3 untuk celananya aku beli ngecer juga cuma aku cocok-cocokin sama warna yang baju tadi aku beli disini ada telana pop dari mana dari libi tuh ini telana yang pop 3 aku beli 3 kalau bahannya dijamin enak banget lembut udah gitu dia gak terlalu tipis sih tebal tapi gak terlalu tebal masih nyaman terus dari hai hai telana pendek apa sebenernya sih ini pakenya agak gede ya nanti mungkin ya kalau udah berbulan-bulan baru bisa dipakai gitu nah ini dari hayayao juga celananya ada 3 terus ini celana dari libi ada 3 jadi aku total beli celana itu 9 nah aku juga beli popok kain karena niatnya kalau siang itu mau pakai popok kain aja terus kalau malem baru pakai pampers atau dia pors biar gak repot gante-ganti gitu kan kalau bayi kan sering banget pipis ya ini aku beli dari Mio ini gak kalau Mio ini lembut dia tuh motifnya gini dia lembut gak terlalu tebal kalau menurut aku harganya murah juga nah ini motifnya kapal gitu ya terus yang 3 lagi aku beli merknya dari libi tuh dia lembut cuma dia motifnya gajah gini cuma dia itu lebih tebal kayaknya dia dari yang Mio dia lembut banget libi udah pasti lembut banget aku beli 3 nah yang 6 ini aku beli dari Excellent kayaknya ini paketan dia 6 deh dia tuh cuma gambar panda gitu dia bahannya lembut banget tuh ini aku beli 6 jadi total popoknya ada 12 dan banyak yang ngebilang sih katanya gak usah beli gurita ya zaman sekarang kan baby gak boleh diguritain cuman aku beli aja deh kayaknya nanti aku mau pake cuma beberapa hari aja untuk baby aku walaupun eh ya gitu deh nah aku beli si guritanya ini cuma 4 dari Mio by the way ini gurita rekat jadi gak usah diket-tiket gitu simple tinggal ngerekatin aja terus aku juga beli popok belum banyak eh popok apa sih namanya bedongan dari Yobo 3 ini udah satu kayaknya aku mau beli lagi deh yang Akas dari Akas Farah gitu-gitu cuman belum sempet ini tuh motifnya bagus banget yang abu dan ini panjangnya eh saiznya 110 x 90 cm dari Yobo ini favorit banget nah tuh ini bahannya stretchy banget tuh ya kan bahannya stretchy banget dan ini tuh lembut lembut banget aku gak beli-beli banyak si si bedongan ini karena kan baby-baby jaman sekarang susah banget ya untuk di bedongnya kata temen-temen sih gitu jadi aku gak beli banyak-banyak tapi kayaknya mau beli lagi soalnya aku baru beli 5 terus ini motifnya juga lucu ada yang putih ada yang abu awan ini yang abu polos terus yang dua ini aku dari beli dari boho pana boho pana aku beli warna putih tulang sama warna kayak koral gitu ya dan ini bahannya lembut banget boho pana dan stretchy abes aku juga beli sama topinya juga jadi kayak biar matching aja gitu nah ini sama ini topinya ini sama ini juga beli di boho pana by the way ini beli terpisah ya gak paketan gitu jadi aku beli bedongan itu 5 1 set sama sarung tangan sarung kakinya dari nova ini random ini random aja sih beli nah ini kan abu bedongannya jadi nanti topinya bisa pake yang ini gitu terus ini sarung tangan sarung kaki aku beli nyusul sih random ini beli dari lebih bisa aku yang ngerapin karena kan ada bajunya yang ngerapin juga terus sama dari new terus sama ini ini sebenarnya aku gak tau ini udah bisa dipake newborn atau belum tapi aku beli aja karena waktu itu untuk photoshoot tuh gemes banget jadi dia tuh anti sleep gitu loh terus apa lagi ya oh iya aku beli perlengkapan tas baby eh tas perlengkapan babynya dari omnilent ini udah pernah aku review di video sebelumnya jadi nanti tinggal ditonton aja nah untuk waistlocknya tadi ketinggalan waistlocknya aku beli dua dari bambu ini dari little palmer's house juga saya buka ya nah aku beli yang warna yang soft green gitu sama yang warna sky blue jadi dia tuh lembut banget little palmer's house tuh bahan-bahannya tuh enak banget dia tuh lembut banget lembut banget jadi gak kasar gitu untuk kulit baby jadi ketika dimandiin bikin kayak gini nah aku beli dua untuk ganti-ganti aja sih jadi kalau misalkan yang satu lagi mau dipakai yang satu lagi dicuci atau dicemur aku beli corset ini dari sorek karena dia bilang katanya beli gurita cuman kayak aduh aku kan ngapain gitu ribet-ribet pake gurita sedangkan pake gurita itu kan butuh bantuan orang ya jadi aku beli yang dari sorek dia ada dua warna kalau gak salah ada warna hitamnya juga nah gini jadi nanti pakenya dicotot dulu nanti tinggal pake kayak gini aja set disesuaikan sama bepuk kurut kita nanti set nanti di set set jadi dua kali set insya Allah kencang gitu udah udah itu aja cukup sekian video review review produk youborn yang aku siapin nanti atau PLQI 2021 doain aja semuanya semoga aku selamat sehat sempurna ya semoga video yang aku review sesederhana ini bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe bye bye